Hal-hal seperti ini. Jadi redistribusi sih mungkin justru harusnya saya sebut duluan ini. Sesuatu yang juga sangat penting ya bagaimana caranya overconsumption ini pindah dari orang yang memang sudah unsustainably consume things ke orang yang masih diperlukan. Ini debat climate change ini selalu rame karena negara maju private jetnya udah banyak gitu. Sementara negara yang belum maju listrik aja biarpet. Tapi disuruh mengurangi emisi kan susah ya. Sahabat ICIG, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng Akademisi. Sahabat ICIG, jumpa lagi dengan kami di Suara Akademia. Jadi pada hari Kamis ini kami akan mengajak teman-teman berdiskusi mengenai kenaikan harga pangan global dan dampaknya juga untuk Indonesia. Dibantu oleh saya, Anggi, editor bisnis dan ekonomi di Conversation Indonesia. Hari ini hadir bersama saya adalah Mas Krishna Gupta. Mas Krishna ini saat ini sedang menempuh studi doktoral di Australian National University dan juga adalah dosen di APP, Politeknik APP Jakarta ya Mas ya. sekaligus peneliti associate researcher dari Center of Indonesian Policy Studies ya. Ya, betul. Oke. Apa kabar nih Mas Krishna? Udah siap berbagi insight belum buat pendengar PCID? Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan anggi juga ya. Ya, bener-bener berginal lah. Jadi mungkin terima kasih ya Mas sudah mau hadir di episode kali ini. Jadi mungkin agar enggak terlalu lama kita langsung aja ya Mas masuk ke topik pembicaraan kita hari ini. Oke, jadi seperti yang kita ketahui ya Mas, kita kan lagi tercekik harga pangan nih. Dan mungkin yang luput dari teman-teman itu adalah bahwa sebenarnya harga pangan ini naik bukan hanya di Indonesia tapi juga di cakupan global ya. Mungkin dari Mas Krishna sendiri bisa menceritakan Mas sebenarnya kondisi kenaikan harga pangan apa yang sedang terjadi di ranah global Mas? Oke, jadi pertama saya baru cek ya beberapa hari kemarin PCID ada penulis juga ya yang ngomongin harga pangan global. Saya lupa siapa. Cuma artikelnya sih bagus. Menurut saya itu lumayan menjelaskan. Jadi intinya memang yang paling utama kalau soal pangan itu gara-gara ini sih, gara-gara Rusia-Ukraine ya. Perangnya di karir perang mereka, si Rusia invasi ke Ukraine. Supportnya Ukraine yang buat membawa gandum itu tersendat. Jadinya mereka nggak ngirim gandum. Padahal si Ukraine adalah salah satu eksporter terbesar di dunia. Terus Rusia kena itu ya, kena sanction juga. Jadi mereka agak kesusahan untuk bayar-membayar gitu, memproses transaksi internasional. Jadinya susah juga mereka yang ekspor gandum. Nah, ketika berdua kena nih, otomatis gandum langsung harga meroket. Nggak hanya itu, keduanya juga salah satu produsen bahan pupuk yang penting. Indonesia sendiri 15% pupuknya itu impor dari Rusia ya. Otomatis ketika terjadi perang seperti ini, tersendat juga. Terus ditambah lagi, di China juga terjadi masalah. Jadi mereka masih fokus ke ini ya, menangani COVID dengan cara ekstrim ya. Dengan cara tutup macem-macem gitu. Dan mereka juga sudah mau nge-ban ekspor pupuk dari China juga. Jadi pupuk dunia naik. Ketika pupuk bermasalah, semua jadi ikut naik. Belum lagi kita bicara soybean ya, yang ikut naik juga. Bahan pangan untuk hewan ternak. Nah, otomatis hewan ternak jadi ikut naik gitu. Jadi ketika yang inti-inti ini naik, semua naik. Terus fuel, apa sih bahasa Indonesia? Fuel itu energi ya, harga-harga energi itu naik-naik juga. Jadinya logistik mahal. Kalau logistik mahal, apapun yang ditransfer dengan keperluan yang mendesak atau cepat gitu, jadi ikut naik. Jadi itu juga otomatis nyumbang. Dan of course, yang baru-baru ini terjadi CPO ya. Karena lagi-lagi Rusia dan Ukraine itu menyumbang minyak nabati juga dunia. Dan ketika mereka bermasalah, otomatis supply minyak nabati tersendat. Imbasnya CPO, harganya jadi naik juga gitu. Jadi, really, dua negara ini eksporter makanan soalnya. Jadi ketika mereka kenapa-napa dan pupuk ya. Ketika mereka kenapa-napa, imbasnya jadi lumayan kemana-mana gitu. Padahal kalau selama ini kita banyak ngomongin itu kan gandum, gandum, gandum. Kita sendiri, misalnya negara-negara di Asia Tegara mungkin. Dan di Asia, pada umumnya juga nggak makan gandum ya. Tapi ternyata ini tuh berantai ya, Mas Krisna ya. Bukan cuma karena satu gandum, tapi ini ada masalah pupuk juga gitu ya. Yes, dan sebagai pemakan nasi ya, kita sebenarnya lumayan tertolong nih. Karena harga beras masih agak terkendali sepertinya ya. Kalau saya lihat beberapa minggu terakhir ya. Harganya masih lumayan, nggak separah gandum. Jadi, it could be worse for us, really. Kalau kita makan banyak makan. Of course, kita makan gorengan dan juga indomie ya. Tentu saja gandum itu penting juga buat kita. Tapi, nasi yang benar-benar semua orang makan tuh naiknya belum parah lah. Masih terkendali sejauh. Jadi, kita lumayan lah. Maksudnya masih mending daripada yang lain. Oke. Sebenarnya, saya juga baru baca-baca juga nih, Mas. Kayak misalnya, mungkin ini agak loncat dulu ya. Kayak misalnya, penerapan sanksi ke Rusia itu, ini juga berimbas ke harga pangan. Ini tepat nggak sih? Maksudnya dengan kita, terutama negara-negara Barat ya. Sebenarnya kena banget nih, kenaikan harga pangan. Itu tepat nggak sih menerapkan sanksi di saat seperti ini? Nah, pertanyaan yang oke tuh. Tapi, memang apa ya. Susah juga ya. Tapi, di satu sisi kita bisa anggap bahwa inflasi dan kenaikan harga pangan ini adalah harga yang mereka rela bayar. Demi ideologi, yaitu belan Ukraina. Jadi, di satu sisi ya, benar. Gara-gara ini mereka sendiri kesulitan. Cuma karena mereka willing to endure kesulitan ini, itu seperti menunjukkan bahwa mereka care loh sama Ukraine. Bisa dibilang seperti itu. Mungkin satu lagi, di negara kaya, makanan itu bukan significant contribution to consumption basket gitu ya. Jadi, kalau orang kaya tuh, belanja makanan tuh paling 10% dari total pengeluaran dia. Karena orang kaya, mereka bisa belanja yang lebih mahal-mahal gitu ya. Beda sama negara yang belum-belum kaya gitu. Dimana harga makanan itu adalah big fraction dari total pengeluaran mereka. Jadi, ketika makan kenapa-napa, mereka langsung terkena imbasnya gitu. Sementara kalau makanan itu fractionnya kecil dari total pengeluaran, ya naik sedikit, bukan masalah besar gitu. Mereka masih ada yang bisa dipotong gitu istilahnya. Tapi kalau pengeluaran kita mostly makanan, maka apa yang mau dipotong. Orang isinya makanan doang. Nah, itu problem utama dari negara-negara yang less kaya. Seperti negara-negara Afrika Utara gitu misalnya ya. Yang mereka sangat tergantung dari guandumnya Ukraine. Dan mereka nggak kaya, nggak seperti Eropa. Jadi, ketika harganya naik drastis, berbahaya sekali tuh untuk mereka. Bisa dibilang seperti itu. Jangan lupa ya, climate change juga good contributor ke krisis pangan sebetulnya. Dari tadi memang saya bicara Ukraine mulu, karena memang mereka besar sekali dampaknya. Cuma di satu sisi, soybean itu lebih karena di US tuh sama di Brazil, kalau nggak salah, productionnya drop. Dan itu karena iklim. Kita cabai juga kalau nggak salah gara-gara iklim deh. Tapi saya harus cek lagi. Kalau di berita, banyak yang bilang cuaca yang kurang baik membuat kepanan kita berkurang. Jadi memang climate change itu sebenarnya penjahat utama yang harus kita lawan. Tapi sekarang malah ditambah Ukraine-Rusia. Jadi, agak-agak sayang. Karena akibatnya kita jadi harus mendivert effort kita ya ke situ juga. Padahal harusnya sebenarnya climate change ini yang paling bermasalah, yang paling berbahaya untuk food security kita untuk saat ini menurut saya pribadi. Berarti masalah ketahanan pangan ini tuh sebenarnya faktor utamanya itu adalah climate change. tapi somehow kita terdistraksi juga nih karena Rusia-Ukrainanya gitu ya. Jadi double masalahnya gitu. Pertama, Rusia-Ukrainanya sendiri adalah masalah yang harus kita bereskan. Di sisi satu lagi, kita jadi harus bereskan dia padahal sebenarnya effort kita bisa untuk climate change. Jadi double problem untuk food security ini, perangan ini. Kalau cabai, kalau nggak salah tuh sama ini juga masih ada hama. Oh iya. Penyakit hama gitu. Kalau nggak salah, baca dia. Oke, sama. Sebenarnya ada pertanyaan, tapi mungkin saya simpan untuk terakhir ya terkait ini. Nah, ini itu kan sebenarnya dampaknya kan global ya mas ya. dan istilahnya mungkin kayak di negara maju dampaknya lebih ke inflasi ya. Dan inflasi-inflasi yang kok saya baca-baca ngeri juga ya karena ada ancaman resesi global lah, inilah, itulah. Karena masalah inflasi ini gitu. Dan penyebabnya konon dari harga pangan yang lain ikut naik gitu. Ini tuh dari sisi ekonomi seberapa bahaya sih dampaknya kenaikan harga pangan dan inflasi ini ke perekonomian global termasuk negara berkembang seperti Indonesia. Oke, kalau kita bicara inflasi secara umum, seperti saya bilang tadi ya, makanan itu bukan masalah utama justru bagi negara maju. Tapi memang inflasi itu masalah besar dan bukan mainly karena food. Makanan ya, tapi inflasi itu mostly terjadi karena ada supply bottleneck dan juga ada demand yang well terinflasi. Jadi kalau di negara maju kan mereka sangat generous ngasih duit gitu ya. Ketika COVID kemarin terutama. Jadi Joe Biden kan ngasih berapa, saya lupa tuh. Tapi banyak banget lah. Jadi orang Amerika punya banyak duit dikasih gratis sama, diperinin lah sama central banknya US. Eropa juga cukup generous. Bahkan beberapa ada yang ngambil saving ya, seperti misalnya ngambil pensiunan gitu untuk bertahan hidup. Nah, jadi di satu sisi demand terboost. Permintaan ditingkatkan gara-gara itu. Dan karena US production capacity-nya tidak sebesar demand-nya, dia tentu saja mengisinya dengan import. Importnya dari mana? Well, mostly dari Cina. Nah, ketika terjadi masalah di Cina, otomatis apa yang mereka beli juga berkurang. Mereka punya duit, tapi barangnya nggak ada. Nah, jadi terjadi dua tekanan di sini. Demand yang naik dan juga supply yang drop gara-gara mereka kesulitan untuk gara-gara supply chain bottleneck itu. Ingatkan yang kemarin seperti ada chip shortage lah. Terus Shanghai lockdown, padahal itu adalah salah satu business sport di dunia ya. Pelabuhan paling busy. Dan juga ada great resignation alias unemployment sangat rendah sekarang di US. Jadi, perusahaan itu kesulitan bahkan cari orang yang mau kerja. Akibatnya apa? Sopir truk susah dicari. Tenaga pelabuhan susah dicari. Jadi, terjadi bottleneck di port mereka sendiri juga. Di portnya US sendiri juga. Jadi, terjadi dua tekanan di situ. Jadi, bahkan makanan itu bukan yang utama malah ya, tapi gara-gara ini basically. Sehingga inflasi naik. Mainly ya karena mereka nggak punya cukup supply, demandnya terlalu tinggi. Sekarang sudah mulai di-stop tuh insentif yang dikasih sama US dan EU juga to some extent. Dan mereka otomatis harus naikin suku bunga untuk mengendalikan inflasi ini. Ketika suku bunga dinaikkan, maka dampaknya kemana-mana. Di Indonesia sendiri ya, well mainly karena jadi intinya mereka tuh kesusahan lah untuk melangani inflasi ini sehingga harus meng-generate recession dengan cara meningkatkan interest rate. Ketika interest rate naik, dampaknya ke kita apa? Amerika tuh kan segede gitu ya. Amerika juga salah satu tujuan ekspor utama Indo. Jadi, kalau mereka ngerem belanja gara-gara interest rate naik, kita juga kesusahan. Karena ekspor kita yang ke US ini pasti terdampak. Nggak mungkin nggak. Produk seperti, kalau nggak salah, yang paling banyak. Furniture tuh banyak kita ekspor ke sana. textilesnya kayak gini-gini mungkin berkurang dibanding sebelumnya gitu. Jadi, exporting sektor harus siap-siap kekurangan demand. Itu satu. Terus, kalau interest rate US naik, maka otomatis exchange rate mereka bisa jadi menguat gitu. Karena, begitu naikin interest rate, banyak orang yang punya aset, pegang aset non-US akan menjualnya. Lalu dibeliin aset US yang interest rate-nya lebih tinggi relatif to the rest of the world. Ini juga salah satu alasan kenapa kita lihat aset-aset yang paling dianggap kurang aman seperti aset kripto lagi rame. Drop. Kenapa? Karena orang ambil dari situ dimasukin ke bond US yang interest rate-nya naik. Kalau diramalkan kedepannya naik terus interest rate selama inflasi masih ada, maka US pasti akan naikin interest rate terus. Maka orang akan expect bahwa interest rate bakal naik lagi nih di US. Mereka akan mengambil lagi uang dari portofolio mereka yang lain dialihkan ke US. Nah, kalau misalnya gara-gara beli aset US jadinya demand untuk US dollar naik dan akibatnya US dollar mahal. Kalau US dollar mahal, impor kita jadi mahal. Jadi, relatif to dollar, US-nya, Indonesia rupiahnya jadi murah gitu ya. Akibatnya impor jadi mahal. Jadi, nanti akan merembet ke impor yang lain. semua makanan yang kita impor itu bisa jadi naik juga gara-gara mata uang yang melemah di Indonesia. Nah, mata uang melemah nih bagusnya buat apa? Untuk ekspor. Kalau mata uang Indonesia lemah, maka ekspor kita jadi murah. Orang luar negeri jadi lebih murah belinya gitu. Kalau misalnya, sorry ya, jadi panjang nih. Tidak apa-apa, Mas. Kalau misalnya ekspor kita laris, maka demand untuk rupiahnya bisa jadi naik. Nah, itu yang akan membalanskan dampak dari exchange rate ini. Nah, akan jadi problem ketika tiba-tiba ekspornya kita larang-larang. Seperti terjadi di CPO kemarin. Kalau ekspornya dilarang, maka kita nggak punya cukup foreign reserve untuk impor. Mata uangnya jadi condong melemah. Terutama kalau ekspornya dilarang. Sekarang sih, saya yakin BI masih punya cukup cadangan untuk impor. Saya nggak terlalu khawatir. Tapi, kalau dibiarkan seperti ini terus, haruslah, harus lakukan sesuatu. Jadi, menghambat ekspor itu justru membahayakan dari sisi mengimpor makanan yang lain jadi mahal. Memang CPO-nya jadi turun harga, tapi barang lain yang kita impor bisa jadi naik harga kalau mata uang ini nggak kita biarkan seperti ini. Tentu saja ada argumen lain bahwa oh, call laris kok di luar negeri aman lah. Jadi, tarik-tarik mata uang inilah yang nanti net efeknya harus kita terus observe dan harus dipantau tentu saja oleh pemerintah juga. Jadi, sorry jadi agak panjang dan jadi agak kemana-mana padahal tadi kita mau dipakai seru. Saya ini malah jadi kayaknya banyak pertanyaan nih. Mudah-mudahan cukup waktunya. Jadi, saya pengen narik dulu ke konteks Indonesia sendiri. Mas, kan tadi Mas Riesna sebenarnya sudah menjelaskan bahwa ada masalah file analyzer pupuk yang berkemarga naik, climate change. ada nggak sih kira-kira mas dampak lainnya dari kenaikan harga pangan ini ke Indonesia? Karena kan Indonesia ini dari sebelum perang Ukraine dan Rusia ini kan udah ada masalah ini ya, minyak goreng lah, kemudian habis itu kita ada lebaran lah, tapi kok habis lebaran tanpa harga nggak turun-turun, belum lagi ditambah mungkin ada change effect dari kenaikan harga pangan global kira-kira ini ke kita gimana ya dampaknya? Well, jadi ini juga kalau kita fokus dulu ke CPOs untuk sementara ini sorry, produktivitas turun definitely, jadi itu sesuatu yang juga harus kita khawatirkan ya, jadi nggak, bahkan tanpa demand internasional pun produksi juga turun, tapi kayaknya mulai kembali bergeliat sih kalau terakhir saya cek, cuma anyway, produktivitas tetap harus kita pantau terus ya, cuman harga CPO itu kemarin udah naik sejak akhir tahun 2021 ya, sebelum ada perang even, jadi kita nggak bisa setan-setan menyalahkan hanya dari luar, jadi bisa jadi ada masalah juga di dalam nih, ada sesuatu yang membeli CPO kita di dalam tapi bukan makanan, apa itu? Jadi beberapa orang beralih ke biodiesel sebagai penjelasan kenapa tinggi sekali demand dalam negerinya sekalipun gitu, bahkan kalau kita nggak ekspor pun di dalam negeri demand biodiesel ini cukup tinggi juga, jadi harus saingan sama makanan gitu, itu salah satu, jadi memang banyak juga, negara-negara juga memakannya hal yang mirip, kayak soybean itu di US dipakai buat biodiesel juga, jadi ekonomi sana itu salah satu jalan keluarnya untuk pangan ini adalah stop dulu subsidi biodiesel soybean, soybean itu kedelai ya, stop dulu lah biodiesel kalau kita kasih makan orang dan ternak dulu, nanti baru kita bisa nyalain lagi subsidinya kalau diperlukan gitu, CPO juga mirip, sebenarnya awal-awal kan biodiesel itu buat bantuin ketika harga CPO murah, domestik disuruh nyerap gitu, nah salah satu caranya adalah pakai demand, pakai subsidi biodiesel, sehingga ada permintaan ekstra, jadi harga CPO bisa tetap tinggi, bisa dibilang, nah sekarang harganya sudah tinggi, bahkan tanpa ada biodiesel gitu, kenapa biodieselnya nggak di-stop dulu untuk sementara, itu adalah pertanyaan berikutnya, jadi hati-hati untuk hanya menyalahkan luar ya, kita juga harus cek nih, kalau kita hanya menyalahkan luar, maka jalan keluarnya adalah itu, ekspor band, tapi setelah di band, selesai nggak masalahnya gitu, jangan ada masalah lain, jadi itu melihat secara holistik juga diperlukan ya, nah untuk pangan yang lain, saya cukup yakin Indonesia ini terutama juga produsen gas ya, produsen gas, jadi kalau pupuk, saya cukup percaya diri bahwa BUMN kita sanggup lah, dan perusahaan pupuk itu salah satu perusahaan yang dapat harga gas murah dari Kementerian Industrian, jadi mudah-mudahan supply pupuk dalam negeri bisa mengatasi impor yang tadi terhambat dari Rusia, itu yang saya bilang 15% impor, tapi memang beberapa beberapa berita sudah bilang sih bahwa pupuk non-subsidi terutama harganya sudah mulai naik, jadi ini harus kita pantau juga apakah perlu ditingkatkan subsidinya, tapi di sisi lain, Anggi pernah baca itu nggak? Kompas ngeluarin, apa namanya, investigasi soal pupuk subsidi yang nggak tepat sasaran dan tidak efisien dan lain-lain. Oh, pernah baca sepintas? Itu harus Baca PCIID sih, saya. Itu harus di tangan nih. Nggak bisa nggak. Jadi, efisiensi penggunaan pupuk harus dilakukan untuk membantu dari sisi supply. Jadi, sama so far belum terlalu kelihatan lah ya berdampak dari si ini, dari makanan. Mainly karena beras, so far sepertinya cukup aman. Tapi, seperti tadi, Anggi udah note ya, beberapa harga mulai naik dan kalau exchange rate Indonesia melemah, maka dia otomatis bakal juga terus naik. Jadi, pasti ngaruh dan bad newsnya adalah Indonesia juga banyak penduduk yang makanan itu cukup besar share-nya dari pengeluaran dia. Jadi, kalau harga makanan kenapa-napa bisa ya cukup lah untuk bikin rame. Belum lagi kita juga dihadiri oleh harga bensin yang juga mulai naik ya. Sampai pakai pedulun dungi dan sebagainya. ini double whammy karena fuel itu juga termasuk besar dalam pengeluaran beberapa penduduk Indonesia ya, terutama yang berpendapatan rendah. Jadi, food, fuel, ini tekanannya bisa-bisa bikin rame lah, bisa dibilang gitu. Oke, oke. Aduh, saya juga jadi kemana-mana. Tapi ini seru sih dan kayak isu pangan global ini emang kemana-mana sih, Mas, pada akhirnya gitu ya. Nah, jadi saya tertarik juga nih tentang CPU tadi. Jadi, kayak minyak itu kan esensial ya, mas minyak goreng di kita orang-orang kita semua suka gorengan gitu ya. Kayaknya makanan kita semua digoreng gitu. Kecuali yang bisa beli air 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 ya mungkin. Ini tuh, apa ya, saya kalau ngeliatnya misalnya kita bisa menurunkan harga minyak goreng, ini banyak harga makanan yang mungkin olahan itu bisa terimbas secara positif gitu ya. Iya. Jadi, kalau misalnya kita buka keran eksplor, CPO ini mens, apalagi dengan permintaan vegetable oil yang sedang tinggi-tingginya, apakah, dan kita tutup biodiesel untuk sementara, apakah ini aman nih untuk jaga harga minyak goreng kita nih? Nah, ini balik lagi ya, apakah sekarang jadi masalahnya adalah kemarin waktu kita larang-larang ekspor, minyak goreng juga nggak turun harganya masalahnya. Tetap mahal, ya kan. Kalau sama-sama tetap mahal, yang penting kita biarkan aja ekspor, kalau saya mikirnya gitu. Karena apa? Karena artinya masalahnya itu tidak sesederhana menutup ekspor ya. Karena ekspor-tutup tetap aja mahal minyak goreng. jadi, sementara yang saya sampaikan barusan, kalau misalnya kita tutup terus ekspornya, maka kita akan kehilangan salah satu sumber foreign reserve, exchange rate, mata uang asing. Dan juga, seperti kita lihat sekarang, petani CPO juga banyak yang merasakan harga rendah. Itu juga tidak baik. Karena mereka ada, belinya otomatis turun. Dan supply CPO bisa jadi di jangka yang agak menengah berkurang gitu. Karena orang, ya ngapain, saya panen, orang nggak dibeli kok dengan harga yang saya mau gitu. Jadi, masalahnya di situ. Nah, gimana, kalau misalnya ditambah dengan berhenti di biodiesel untuk sementara, saya rasa mendingan biarkan aja diekspor dan sudah dilakukan pembatas apa namanya, apa tuh namanya, apa tuh, biak luar ya. Dikenakan biak luar kan. Jadi, mereka ekspor pun harus bayar ke pemerintah sekian persen. Nah, duitnya bisa dipakai untuk buffer bagi penduduk yang merasa bahwa minyak goreng itu terlalu mahal. Namun, di sisi lain, ada juga beberapa orang yang menganggap bahwa mahal minyak goreng ini, kalau misalnya income bisa, income masyarakat bisa sedikit di buff, itu sebenarnya nggak ada masalah. Bukan nggak ada masalah ya, maksudnya, ini akan memaksa orang untuk berubah, beralih kuartan konsumsinya. Masalahnya, minyak goreng itu tidak terlalu baik untuk kesehatan, unfortunately, meskipun enak ya. Dan sulit untuk beradaptasi. Saya sendiri juga salah satu fans dari gorengan. Dan, kalau gorengan mahal, saya akan berhenti beli gorengan dan mungkin saya akan beli yang lain yang mungkin lebih sehat. Jadi, ini salah satu cara, meskipun rebus-rebus, siapa namanya? Bumega ya? Yang bilangnya rebus aja. Well, I mean, oke, it was cringe, tapi nggak salah sih, maksudnya rebus-rebus memang lebih sehat. Jadi, well, anyway, ini agak susah di navigasi memang. Saya agak simpati juga dengan pemerintah, karena ini lumayan sensitif ya. Apalagi kalau pemerintahnya bukan pemerintah yang disukain orang-orang gitu. Jadi, ngapain aja pasti salah. Jadi, makin serba salah gitu. Saya agak simpati juga, tapi ada chance, bukan chance, ada opportunity, ada kesempatan untuk kita mengubah perilaku konsumsi dengan cara yang benar gitu ya. Misalnya, dengan buff income seperti yang saya bilang tadi. Jadi, meskipun minyak goreng naik, tapi kalau income-nya dibantu, maka secara daya beli sama gitu. Dan secara minyak goreng memang jadi lebih mahal, tapi yang lain jadi terasa lebih murah kalau daya belinya dibantu. dan ini yang bisa membantu kita untuk beralih pola konsumsi. Soal pupuk, saya juga dapat pandangan yang mirip dari teman saya di Cips Mas Adit yang fokus di bagian produksi ya. Kalau pupuk yang mahal itu pupuk yang pakai bahan kimia, pupuk kurea, gitu-gitu loh, yang basisnya nitrogen. Yang sebenarnya secara jangka panjang itu buruk sebenarnya buat tanah. Jadi, ini bisa jadi kesempatan kalau benar kita, kalau pemerintah berhasil ya, untuk beralih ke pupuk yang lebih safe untuk tanah seperti pupuk kandang misalnya. Jadi, ada kesempatan juga sebenarnya di dalam masalah ini semua gitu. Sekarang tinggal gimana pemerintah memainkan kartu yang mereka punya. Jadi, nggak all doom and gloom, kita juga punya kesempatan untuk beralih ke pola konsumsi yang lebih baik. Terutama karena climate change basically adalah musuh yang paling harus kita beresin sekarang. Right. Jadi, pas banget nih lagi ngebahas ini, ketahanan pangan kan jatuhnya ya, Mas, ya. Nah, kebetulan tuh tadi, baru aja tadi pagi saya ngerbitin artikel terjemahan mengenai globalisasi pangan. Tolong teman-teman di klik ya, biar kliknya tambah banyak. Jadi, ini tuh sebenarnya apakah ini waktu yang mungkin tepat untuk kita untuk merefleksi? Karena kan kayaknya satu negara sangat bergantung pada pangan dari negara lain. Kita bergantung pada negara-negara Afrika Utara, Timur Tengah bergantung pada gandum dari Ukraine misalnya, kemudian ikan dari Cina, dan sebagainya. Jadi, begitu ada kondisi seperti ini, langsung kalang kabut semua gitu ya. Kita bergantung bawang putih juga dari Cina. kayak gitu. Apakah, jadi, pengen tahu aja sih pandangan Mas Christmas soal globalisasi pangan ini, ada gak sih cara yang tepat untuk kita masing-masing negara-negara tuh bisa memperkuat ketahanan pangannya dan tidak bergantung pada negara lain. Which is, sebenarnya saya ngeliatnya rada impossible ya, karena kayak, ini kan jatuhnya keperdagangan juga, masalah penutupan border dan sebagainya. menurut Mas Christmas sendiri gimana tentang globalisasi pangan ini? Ya, kalau menurut saya pribadi, gak terhindarkan lah globalisasi pangan itu. Globalisasi pangan itu sudah memberi makan banyak orang sejauh ini. Jauh daripada kalau kita bikin sendiri-sendiri semuanya. Jadi, well, gak ada cara lain dalam waktu dekat terutama, karena justru semakin global, semakin bisa kita diverse, diversify. pangan kita. Dan kemarin itu, waktu awal-awal COVID-19 kan sebenarnya sempat terjadi bahwa negara-negara mulai blokir-blokir ekspor karena khawatir. Dan berhasil tuh negara-negara ini akhirnya ngobrol dan berikrar bahwa saya akan tetap buka supaya semua orang bisa makan. Tentu saja problemnya terjadi ketika ada satu aja yang habis itu tiba-tiba nutup. Yang lain akan otomatis ikutan. jadi, ya memang susah lah ya untuk keluar dari globalisasi pangan, ya pastinya karena sebenarnya baik-baik aja globalisasi pangan itu malah bagus. Mungkin bagaimana cara menafigasi ini, well, yang jadi masalah adalah ketika kita senang, sudah cukup merasa aman gitu ya, dan terjadi yang kayak Ukraina gitu. well, sudah pasti harga-harga otomatis naik. Ini adalah sesuatu yang berbahaya juga. Memang agak susah ya kalau dibicara bagaimana caranya karena globalisasi pangan itu membantu banyak orang. Yang bisa terjadi adalah buffer stock biasanya orang bilang. Jadi, negara-negara itu sebaiknya mulai membuat buffer stock di mana mereka punya cadangan. Cadangan pangan just in case. Apalagi zaman sudah banyak ini ya, banyak cara untuk mempreserve bahan-bahan pangan gitu. Pakai kulkas, dikeringkan gitu. Salah satu makanan kita yang paling terkenal itu rendang itu kan basically kayak gitu kan. Kita bisa bikin daging sapi yang bisa bertahan berbulan-bulan. Nah, buffer stock ini yang banyak negara mulai melupakan gitu ya saking terlenanya sama globalisasi pangan itu. Macem-macem even. Bukan hanya globalisasi pangan. Jadi, salah satu cara adalah buffer stock. Dan Indonesia is well equipped to some extent. Kenapa? Karena kita punya bulog ya. Dan juga badan pangan nasional ini adalah tugas kedua institusi ini untuk gimana caranya punya buffer stock yang baik memanage gitu yang mana yang dikeluarin kapan seperti itu. Jadi, jadi itu mungkin ya cara yang paling paling efektif paling tidak untuk sekarang. Tiba-tiba aja saya jadi pusing sendiri bukan karena penjelasan Mas Krishna ya tapi kayak kok kayak kita lagi ngadepin climate change tapi isu yang ada sekarang dan terkait pangan juga itu makin mengancam masalah perubahan iklim ini. Misalnya contohnya kayak kita misalnya kita ekspor CPO gitu itu bisa membantu untuk memenuhi kebutuhan pangan dari sisi minyak dari sisi vegetable oil ya gitu misalnya oh iya terus kayak tapi di satu sisi kita butuh renewable energy terus kayak terus gimana ya paham kan ya Mas Maksudnya ini double age sword gitu loh ini poin yang menarik memang banyak yang yang sudah menganggap ya bahwa pola konsumsi kita manusia pada umumnya ini sudah di luar batas sustainable planet gitu jadi pangan murah sekarang bisa jadi sebenarnya harga ada harga yang gak dihitung disitu gitu kan soal tanah yang semakin buruk kualitasnya yang kayak gini jangan-jangan sebenarnya pangan ini harusnya tidak semurah ini jangan-jangan harusnya agak mahal dikit mungkin banyak yang sudah tahu sekarang malah banyakkan orang yang obesitas daripada orang yang kelaperan jadi bisa jadi sebenarnya semua ini adalah proses untuk mengkoreksi overkonsumsi kita untuk pangan salah satunya cuma ya of course ketika harga naik kan orang rame padahal bisa jadi harga murah itu tidak sustainable gitu sekarang problemnya adalah kalau buat kita ya buat Indonesia problemnya adalah banyak orang yang memang belum kaya tapi udah keburu unsustainable konsumsinya gitu loh nah ini salah satu isu juga ya di ekonomi yaitu soal inequality dimana ya terlalu banyak orang yang terlalu kaya bisa dibilang kayak gitu ya bukan terlalu banyak terlalu sedikit relatif to orang-orang yang tidak kaya nah jadi ini ini salah satu bagaimana caranya mengarahkan pangan itu bisa tepat sasaran jangan sampai salah-sasaran itu saja saya gak bilang orang gendut itu berarti overkonsumsi gak juga malah banyak juga kan yang karena mereka gak punya gak bisa konsumsi yang lain jadi konsumsinya karbo terus gitu malah gak sehat gitu ya nah hal-hal seperti ini jadi redistribusi sih mungkin justru harusnya saya sebut duluan ini sesuatu yang juga sangat penting ya bagaimana caranya overkonsumsi ini pindah dari orang yang yang memang sudah unsustainably consumes things ke orang yang masih diperlukan ini debat climate change ini selalu rame karena negara maju private jetnya udah banyak gitu sementara negara yang belum maju listrik aja biarpet tapi disuruh mengurangi emisi kan susah ya kita masih menuju pengen kayak kamu loh enak aja kamu bisa naik private jet tiap hari kok saya yang disuruh diet kan gitu nah ini juga salah satu challenge gimana caranya kita bisa share dengan lebih baik resource yang ada di planet ini nah ya emangnya negara kelas menengah ya mas iya oke jadi saya juga penasaran ini mas karena ini di konteks global ya mas kalau kita ngomongin konteks global tadi kan untuk di konteks dalam negeri kita udah misalnya bikin buffer stock atau ya masalah kayak ganti pola konsumsi gitu nah kalau di tingkat global ini inisiasi apa sih yang perlu dilakukan misalnya organisasi apa yang perlu berperan gitu kayak PBB kan kemarin sempat menunjuk satu komisi yang termasuk ada Presiden Jokowi disitu ya untuk menangani masalah harga pangan gini gitu cuman kayak dari inisiasi global sendiri apa sih yang bisa dilakukan oleh negara-negara iya sebenarnya kalau pangan itu sudah ada ya organisasi yang dibiayai untuk mendistribusi bahan pangan ke negara yang belum terlalu kaya aduh apa namanya ya lupa jadi itu salah satunya bisa dilakukan jadi kayak ini lah ya kayak global vaccine alliance itu yang beli vaksin dari negara maju terus didistribusikan mungkin peran yang sama bisa dilakukan untuk pangan dan sudah nah yang kedua tentu saja stop band export jadi harus ngobrol bersama ya negara-negara ini bahwa kalau masalahnya kan ketika yang satu stop yang lain stop akibatnya apa Indonesia cuma punya CPO tapi gak punya yang lain-lain gitu ya percuma negara lain yang punya lain-lain tapi gak punya minyak goreng juga percuma jadi memang harus straight harus diatasi bersama lah masalah ini harus dipikul bersama sama-sama naik pasti udah pasti naik semua pasti naik sekarang gimana caranya pemerintah domestiknya ini bisa mengakomodir yang tadi itu ya bagaimana caranya ngebuffer tapi yang jelas larangan-larangan itu biasanya mengelah bikin semuanya rugi jadi harus koordinasi lah dan ini yang harus dilakukan pertama kali gitu daripada larang-larang ya justru yang pertama harus ngobrol dulu sama tetangga-tetangga kita apalagi kita kan lagi jadi presiden G20 nih ini sebenarnya saat yang paling pas untuk obrol bareng-bareng untuk menyelesaikan masalah pangan ini ya kan itu satu dan tentu saja yang kedua yang sekarang sudah terjadi sih bahwa negara-negara maju itu banyak yang kebanyakan US sih sebenarnya bukan yang lain kebanyakan beli bareng kebanyakan mutang dia itu kan defisi terus dia ngeperin uang terus dan dia bisa melakukan itu karena global reserve currency ya yang ini juga mungkin perlu didisiplinkan lah sedikit gitu tapi susah lah ya kalau US mah terserah mereka tapi mungkin kita bisa US mah bebas tapi sekarang kan mereka jadi terpaksa motong ya kan gara-gara inflasi jadi well are several lining mungkin to some extent tapi ya koordinasi internasional biasanya adalah sesuatu yang paling sering saya gaungkan gitu ya untuk mengatasi masalah kayak gini tentu saja mungkin tidak terlalu berhasil but well at least ada usaha jadi memang kayaknya ini tuh masa teguran ya masa-masa kalau penjualan saham yang memang waktunya koreksi gitu ya kayak termasuk ke US sendiri karena pada akhirnya ya mau seraksasa-raksasa apapun juga utangnya dia gede kan ke China terutama terus kayak ironically ya ke China terus kayak kayak apa ya namanya pada akhirnya mereka juga harus membenahi kondisi ini dan otomatis akan berimpas juga ke negara-negara lain gitu hopefully secara positif gitu kan ya wah saya bisa bicara sejam sendiri lagi buat global current account imbalance tapi mungkin buat kapan-kapan aduh buat ini mas dijadwalkan lagi untuk ngomongin ini ya karena masalah itu kan juga penting tapi kita balik ke pangan dulu deh mas iya ya ini juga penting ini pangan oke jadi misalnya dalam forum G20 ini G20 ini kan sebenarnya perwakilan 20 negara dengan GDP terbesar gabungan antara negara maju dan berkembang ya gitu apakah ini bisa jadi forum yang tepat untuk membicarakan itu sementara ada negara-negara yang mungkin paling kelaparan atau mungkin juga supplier besar gitu yang tidak terlibat dalam diskusi ini gitu apakah kira-kira G20 ini bisa dijadikan momentum ataukah ada mungkin forum lain yang tepat dan apakah kayak kita nunggu sampai November eh Oktober November ya November November di Bali itu ya iya di Bali itu apakah akan terlalu lama karena yang namanya urusan perut kan gak bisa lama-lama ya mas nanti mah ya bener sih tapi gitu nanti itu kan gak bisa dibilang oh berarti nanti November enggak sebenarnya langkaian ya tim kerja tim kerjanya itu udah mulai udah kerja dari sekarang dan chip salah satu yang terlibat di bagian pangan gitu jadi jadi kalau forum sih saya rasa G20 ini kan udah 80% global GDP lah ya jadi mungkin yang paling pas sebenarnya even ya tentu saja kita juga bisa pakai ASEAN ya karena kita juga banyak yang intern ASEAN sebenarnya food trade-nya sama Jepang Korea dan China of course jadi bisa disitu tapi saya rasa justru ya memang harus dimanfaatkan sih yang G20 sekarang ini sih ya kayaknya gak ya sebenarnya sih kapan aja kita bisa ya ngobrol sama sama yang lain kalau gak salah dulu juga sempat ini kan udah ada forum G20 waktu awal-awal covid itu yang memastikan trade tetap dibuka itu bisa kok meskipun bukan gak ada presidensi atau apapun gitu ya sekarang juga harusnya bisa gak ada problem dan seperti kita tahu negara majunya yang mengontrol international finance kemarin bisa-bisa aja mereka sanction Rusia tuh dengan mudah ya kan pasti dan mereka yang mendanai agensi-agensi seperti IMF dan PBB jadi harusnya bisa lah kita gunakan semaksimal mungkin forum ini oke ini banyak nih catatan saya cukup gak ya waktunya oke oke jadi mungkin ini deh mes kalau dari mes krisma sendiri dengan potensi sekarang yang harga pangan lagi tinggi-tingginya negara juga lagi pusing mesin-mesin negara juga lagi pusing mikirin urusan domestiknya plus mikirin Russia Ukraine outlooknya gimana nih mas masalah harga pangan ke depannya apakah kita udah sampai puncak belum nih kalau puncak definitely belum ya untuk Indonesia saya gak tahu negara lain mungkin mungkin plateauing lah tapi untuk Indonesia belum definitely inflasinya pangan sendiri kayaknya lagi mulai naik nih beberapa bulan terakhir jadi masih masih mengkhawatirkan meskipun demikian Indonesia ini sebenarnya kalau soal harga pangan itu lumayan punya cara untuk untuk mengontrol harga yang kemarin juga saya ceritakan di acaranya chips ya yaitu Indonesia ini banyak sekali pangan yang impornya ini dibatasi gitu gara-gara impornya dibatasi harga domestik jadi naik relatif harga negara lain jadi Indonesia ini harga pangannya sudah mahal dibanding negara lain karena kita harga pangannya mahal di atas sini misalnya harga dunia di bawah sini jadi dunia naik pun masih di bawah kita karena harga domestik lebih mahal gula itu tiga kali lipat kalau gak salah lebih mahal daripada harga internasional di hari-hari biasa daging sapi itu kalau gak salah sekitar satu setengah kali lipat lebih mahal daripada harga global di hari-hari biasa jadi mereka naik pun masih di bawah kita jadi sebenarnya banyak sekali pangan Indonesia yang lumayan relatif stabil sebetulnya harganya nah kalau naik dari internal mungkin karena cuaca mungkin karena pupuk mahal kita bisa tinggal buka keran impornya sedikit untuk memperbanyak supply di dalam negeri itu bisa mengendalikan harga harganya bisa turun meskipun gak akan mungkin bisa lebih kecil daripada harga internasional karena harga internasional itu patokannya sebaliknya kalau harga internasional naik terus sampai melewati harga domestik baru itu akan berasa sekali dampaknya cabai itu naik kenapa? karena kita larang impornya impor cabai itu dilarang sama sekali nol jadi kalau misalnya merasa naiknya ketinggian nih buka aja sedikit biarkan impor masuk bisa lumayan terkendali harganya jadi saya masih gak terlalu khawatir soal inflasi maksudnya ya sulit harga naik kalau memang sudah mahal memang sudah dari dulu kita hargain makannya memang sudah mahal dari dulu jadi kalau internasional naik pun kita masih sudah keburu mahal dari awal jadi masih bisa lah buka keran impor itu masih bisa untuk mengendalikan harga pangan tentu saja kecuali CPO ya karena kita eksportir bukan importir dan harga luar negeri ya yang naik kalau CPO agak susah tapi kalau yang lain yang kita larang impornya masih bisa kita kendalikan dengan cara seperti itu oke ada satu poin menarik yang jadi catatan saya tadi yang kebetulan ini kayak mengulangi artikel yang saya baca tadi pagi itu mas kayak kalimatnya mas Kristen yang mengatakan bahwa mungkin harga pangan itu tidak seharusnya semurah ini gitu itu tuh saya sepakat dengan itu gitu mas mungkin kan kita kayaknya negara-negara di dunia itu berusaha untuk menurunkan harga pangan membuat murah dengan mengimpor dengan ini itu nah ketika harga ini terkoreksi ini mungkin it might sound like a silly question mas but saya penasaran aja sih ketika harga-harga ini terkoreksi apakah masyarakat di dunia ini mampu membelinya begitu bagaimana cara mengangkat apa ya kapasitas ekonomi kita untuk bisa sampai ke titik itu gitu kita kasih Indonesia and the rest of the world ya 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 good question dan lagi-lagi saya akan ber apa ya consult to the fact that kita ini agak-agak unequal ya di dunia ya jadi kita tahu banyak masyarakat yang kesulitan makan saja sulit tapi kita juga tahu ada masyarakat yang makan itu mungkin cuma 0,001 dari pengeluaran dia gitu dia tiap hari dia naik dia naik private jet sekali mungkin bisa beli bakso satu kampung sekarang gimana caranya orang yang bisa naik private jet sekali ini bisa mengalirkan uang untuk beli bakso satu kampung untuk orang yang gak punya cukup uang ini jadi kuncinya by the way pangan murah itu kan partially karena kita menggunakan cara yang unsustainable seperti pakai pupuk nitrogen yang produksinya produktifitasnya mungkin tinggi tapi di jangka panjang mengurangi kemampuan tanah yang kayak gini-gini ini yang bikin murah sebetulnya salah satunya dan kalau koreksi balik lagi selama ini ketika harga pangan bisa murah dan beberapa korporasi bisa dapat profit kenapa uangnya tidak bisa digunakan oleh negara ya of course itu punya firms cuma kan maksudnya negara ini harusnya punya kemampuan untuk mengekstrak good enough tax dari orang yang berlebihan ini jadi sistem ini yang harusnya berjalan ini juga salah satu alasan kenapa di welfare state itu tidak terlalu khawatir mereka karena ini jadi mungkin challenge-nya itu yang Mbak Anggi bilang tadi ya bagaimana caranya orang yang berlebih itu bisa berkontribusi untuk membantu yang kesulitan ini memang agak sedikit masalah zaman sekarang ini lagi ada problem dimana firms itu makin kuat dan share income yang ke labor ini makin sedikit ini juga salah satu alasan kenapa daya beli labor labor apa buruh ya pekerja daya beli pekerja ini gak naik-naik itu salah satunya karena itu ya ini lagi lumayan rame juga nih di literatur ekonomik soal share dari labor versus share dari kapitalis ya terutama di negara-negara yang duitnya itu datang dari inovasi dari R&D yang orangnya sedikit tapi uangnya banyak sehingga negara yang labor intensif ini kesulitan nah isu-isu seperti ini jadi ini lebih dari isu harga makanan yang jadi mahal ini balik lagi ke soal redistribusi masalah redistribusi masalah keseimbangan daya beli ini yang mungkin harus dikerjakan bareng-bareng sekarang Joe Biden lagi memimpin salah satu solusinya yaitu menstandarkan harga pajak korporasi di seluruh dunia kalau sekarang kan korporat pada pindahin profitnya ke negara yang tax profit income tax korporatnya rendah sekali nah ini ini yang lagi mau di tackle sama banyak negara di dunia termasuk Bu SMI kemarin juga ngomongin ini gimana caranya seluruh dunia ini sepakat gak boleh lebih rendah dari segitu jadi supaya gak terjadi yang kayak gini-gini yang inilah salah satu yang men-skew income menerikai redistribusi income dari pekerja kaum pekerja ke kaum pembaik modal yang di seluruh dunia yang terjadi nah ini jadi masalah yang tadinya kita mau beresin kan makanan sebetulnya tapi sebenarnya root cause-nya itu di berbagai macam di macam-macam disini saya bicara soal ketimpangan dan inilah yang salah satu effort yang juga termasuk G20 yang sedang ngomongin ini juga salah satu effort yang bisa membantu meratakan redistribusi income di seluruh dunia oke jadi saya barusan dapat pesan dari produser kita bahwa waktu sudah mau habis mungkin summarize dikit saya masih banyak banget pertanyaan sebenarnya summarize dikit bahwa basically kalau kita ngomongin global food chain ini adalah kita permasalahan itu sebenarnya banyak yaitu ada masalah ketimpangan global kemudian ada masalah climate change dan ada masalah perang juga yang mengganggu distribusi kemudian masalah ini itu adalah ini mungkin waktunya untuk koreksi untuk koreksi dan mungkin penyelesaian yang bisa dengan buffer zone dan untuk memanfaatkan forum-forum multilateral juga gitu ya dan penekanannya juga tidak menutup arus perdagangan ya mas ya iya betul oke mungkin ada pesan gak mas untuk pendengar nih terkait dengan masalah harga pangan global ini kira-kira ada yang ingin disampaikan ada tips track or something ya i mean siap-siap nabuh kurang-kurangi beli yang yang tersier-tersier gitu ya karena agak-agak agak-agak sepertinya outlooknya tidak terlalu cerah nih dan terus berdoa supaya pemerintah kita bisa ngatasin ini karena memang masih banyak PR itu sebenarnya masih banyak di ineficiency kayak tadi investigasinya kompas di pupuk di bibit juga bermasalah kalau yang gini-gini aja bisa kita beresin mungkin aman lah mungkin kita gak perlu terlalu terlalu memikirkan yang di luar-luar sana jadi dukung terus pemerintah untuk berbenah dan of course pesan untuk pemerintah please do not disappoint us gitu aja sih paling that sounds oke mas oke jadi mungkin teman-teman sekian dulu ya obrolan seru dari kami ini jika teman-teman ada pertanyaan lanjutan mungkin apa boleh mas tanya melalui sosial medianya mas oh saya kadang-kadang nge-tweet di twitter nge-tweet ya di twitter ya iya mas nge-tweet ya di instagram ya iya at imed kri-sna imed krisna go ahead mention me tanya apa aja boleh imed krisna ya mas imed kri-sna oke kri-sna saya kadang-kadang nge-tweet yang serius tapi mostly bercanda sih jadian follow ya kalau saya lagi bercanda oke mas anda saya follow juga kalau ingin oke teman-teman juga jangan lupa follow the conversation indonesia di berbagai platform kami hadir di instagram twitter facebook dan juga tiktok jangan lupa juga cek website kami untuk melihat berbagai artikel menarik ada tulisan mas krisna juga nih dan langganan newsflatter kami nawala tcid untuk mendapatkan rangkuan berita hangat oke makasih banyak ya mas krisna dan stay tune ya teman-teman untuk episode berikutnya dari editor-editor kami yang lainnya sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati